Kenalin nih, Muhammad Erick Gunawan, ia adalah pencetus kuliner nasi telur Ken Ito yang beberapa bulan ini viral di sosial media. Nasi telur Ken Ito merupakan kuliner lokal dan pertama di kota Palopo, yang saat ini sudah berjalan hampir 4 bulan, terhitung sejak 16 Oktober 2023 lalu. Kuliner satu ini cukup menyita banyak perhatian masyarakat kota Palopo, khususnya nasi telur Ken Ito yang menampilkan hidangan telur dengan gaya berbeda dari segi penyajian nasi telur pada umumnya. Menggunakan konsep ala Japanese cukup menarik perhatian para konsumen yang melewati sekitar Jalan Andijuma No. 38A, Kelurahan Pompotika, Kecamatan Warah, kota Palopo. Meski saat ini masih menggunakan outlet kecil, namun Erick mengatakan nantinya akan membuka beberapa cabang outlet di kota Palopo. Muhammad Erick Gunawan selaku owner mengungkapkan awal mula ia memberi nama usahanya karena ia terinspirasi dari salah seorang jurubicara asal Jepang saat ia mengikuti pelatihan kuliner di Jakarta. Owner nasi telur Ken Ito saat ditemui oleh tim Koran Seruya mengaku mengawali usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM itu dengan usaha kuliner makanan, semisal ayam goreng dan nasi uduk pada 2016 lalu di kawasan Jalan Ratu Langi dengan nama Waroeng Bu El. Namun tak berjalan lama, usahanya itu tidak berjalan mulus, membuat Erick langsung membanting setir dan membuat usaha kuliner dengan brand durian baper pada Oktober 2018 silam. Dan akhirnya membuka usaha barunya yakni nasi telur Ken Ito. Dimana nama Ken Ito itu sendiri memiliki multitafsir penuh semangat dan penuh cinta, yang juga diambil dari nama sang jurubicara saat pelatihan. Nasi telur Ken Ito adalah konsep usaha makanan yang mengkombinasikan nasi dan telur menjadi hidangan lezat dan menarik, dengan tagline kelezatan yang mengugah selera. Harga yang ditawarkan pun terbilang aman di dompet. Hanya dengan 12.000 rupiah, sahabat Seruya TV sudah dapat menikmati hidangan nasi telur Ken Ito itu sendiri. Ada pun harga tambahan seperti takeaway sebesar 14.000 rupiah dan tambah telur 3.000 rupiah. Sementara itu, nasi telur Ken Ito sendiri mampu menghabiskan sekitar 3 rak telur perharinya. Buat teman-teman atau sahabat yang belum pernah apa yang rindu atau jangan dengan olahan masakan telur rumahan Atau rindu dengan masakan orang buah yang penuh dengan cinta itu bisa kita dapat jalan dengan Ito Dengan harapan bahwa nanti kerinduan masakan rumahan itu bisa terpenuhi di nanti. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton!